Halo guys guys welcome back with brother jadi di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian cara main hero ini hero ya ini ya apa tuh namanya betapa 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 mana itu heronya marah itu heronya mati terlalu iya gua bakal kasih tau kalian cara main grog itu yang paling OP ya guys yang paling OP jadi gua bakal pick grog kita bakal kasih gua bakal kasih itemnya dulu kayak gimana item yang bakal gua pakai adalah kayak gini ya guys ya jadi ingat item yang pertama adalah rapid boots item kedua adalah bloodlust dan yang ketiga dan seterusnya itu semuanya sebenarnya bebas tergantung lawannya aja oke dan emblemnya emblemnya gua bakal pakai emblem assassin bat emblemnya bakal ada yang gua ubah wait 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 kita ubah dulu sebentar 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 Oke yang ini ya kita ubah dulu jadi kita pakai movementnya supaya tambah gede dan bicycle penetrationnya supaya tinggi jadi kita pakai yang ini dua kali dan spell farmnya kita namain sekali untuk skillnya kita pakai yang duit seperti biasa jadi emblemnya gua pakai kayak gini ya guys ya let's go kita main dan kita dapatkan hero grog hero batu yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat tidak masuk akal damage ya guys langsung aja kita menuju ke game game-sangat let's go astagat hai 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 berarti kali kau nggak tahu lagi rekod ah sumpah sih menurut gua grog ini bener-bener hero yang cukup anyong sekali ya karena the matchnya itu enggak pakai otak ini bener-bener sakit banget ini grog ini kalau apalagi kalau kalian udah ngerti cara mainnya luar biasa banget pakai grog ini guys luar biasa dan untuk spellnya gua sih jauh lebih suka pakai flicker ya karena kalau gua main grog tuh terakhir-terakhir kalau gua pakai retribution sering lupa gua pakai gitu loh memang biasa otak gua nih bengkok jadi kadang-kadang suka lupa gitu ya guys jadi aku disini bakal lebih fokus untuk pakai flicker karena untuk kabur lebih enak untuk kejar musuh juga lebih enak jadi untuk apapun semuanya jauh lebih enak ya guys semuanya jauh lebih enak dan disini kita melawan ada sunggokong ada ayah busa ada siapa lagi nih sunggokong ada ayah busa ada God ada si Natalia tukang hilang dan ada Mia si tukang panah yang tidak jelas jadi kita akan langsung melawan mereka semua dan kita bunuh mereka semuanya guys Hello brandon wah ada yang kenal juga di klasik ya Hai Hai cinta benuk Oke 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 seperti biasa kita kalau main grog guys kita pertama yang kita lakukan adalah blog clip dulu seperti biasa cepet Halo Natalia ya benar belum apa-apa udah segitu HPnya kenapa Natalia mau ngelawan gua coy lu preman apa ya gua tabok lu gua tabok gua tabok gua tabok gua tabok mana Natalianya coy waduh Natalianya puluh waduh Natalianya pergi coy Natalianya atau kemana aduh ampun 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 aduh nih sunggokong pergi-pergi-pergi semua-pergi semua-pergi semua waduh Natalianya sakit banget ini aduh terlalu woskara tuh harusnya aduh deh ngilang lagi coy ini sunggokong Kenapa sih ribet banget gua mau bunuh Natalianya jadi susah aduh wah ampun ini main klasik aja yang kenal banyak bener coy ini si ciprok dari tadi kemana lagi bukannya bantu gua ceko cebol mau kemana kau Ayo bantu-bantu ini si 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 kelomang dulu kelomang dulu tapi gua nggak punya mana lagi gimana gua mau dapetin kelomang ini ya susah juga nih wah ada kari juga cepet-cepet Wah untung aja dapet kalau nggak dapet gua tabok kau semua Oke gua balik dulu gua balik dulu gua balik dulu nggak ada mana nggak ada mana kalau inget guys kalau kalian main grog kalau nggak ada mana kalian pulang ya guys ya kalian pulang guys itu bener-bener harus pulang kalau kita nggak ada mana gitu loh Ya ampun tadi emblem yang udah gua set lupa gua pakai masih pakai emblem yang buat para asasin biasa ini ya dan ah enaknya itu grog itu ya guys kalian jangan lupa grog itu bener-bener efektif banget kalau udah jadi rapid boots setelah item rapid boots di buff itu ya ah si grog ini jadi gila banget untuk jalannya gitu kalau pakai rapid boots Oh aduh bukannya ngekill malah mati tiba-tiba ada hayabusa digoncek sama cangasunnya capek pada begini Guadu capelah ya sedih 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 aduk ciplok jangan mati juga coy sabar sabar tunggu dua-uatu gua tujung dua Oh jago temen gua coy jago 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 jago-jago nah udah jadi rapid boots baru enak kita mau ngejar siapa aja bisa aja bisa dapet bisa dapet nih kayak gini ya kita kejar nih ya kita mau ngejar siapa aja bisa kalau udah kalau udah ada rapid boost enak banget guys Aduh ini kenapa lawannya kaburnya semua gampang banget ya Aduh capek kalau begini dah musuhnya dikejar susah banget Wah Sunggokong sini lu gua kill sini sini Sunggokong gila coy sakit bener woi mati kau maciplok waduh 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 Aduh kenceng banget coy woi emang ewe enak lu Aduh sakit coy grog nggak usah pulang guys cari lagi mangsanya cari lagi mangsa nggak usah pulang karena kita sekarang udah level 4 udah enak banget kalau grog tuh udah level 4 w enak tenang guys Aduh ya nggak ada mana lagi coy pulang dulu pulang dulu kalau nggak ada mana kita pulang dulu ya itu sih memang sih siapa sih ilang-ilang itu susah banget buat di kill memang sekali mau ditampau dia pulang sekali kita udah sekarang dia muncul sakit pala kadang-kadang mau meledak lawan-lawan yang kayak gitu ya bagi kalau limit company gitu loh barulah orang biasa begini pusing kalau ketemu limit company mau mati nanti sabar-sabar gas ini item kita belum jadi ya nanti kalau udah jadi bener-bener gilanya minta ampun coy udah gila sekarang yaudahlah kita rebut-rebut farming MM dikit ya biar Mmeh kagak jadi yang penting kita yang jadi guys hahaha enggak Mmeh juga mesti jadi sih kalau Mmeh nggak jadi bisa kita mati kita nanti semua Oh ini ayo ayo go go Aduh nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa mereka di tower mereka di tower mereka di tower mereka di tower w2w2w2w2 mereka nggak bisa maju mereka kita nggak bisa maju kita nggak bisa maju Aduh masih gimana ini maju ya Oh ya ampun coy nggak mau mau maju mereka wailah kesel banget Mianya diem doang itu ya ampun Mianya dia Aduh diem doang lo go 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 ini lagi lagi nah pokoknya spam skill 1 kayak gitu guys mundur maju mundur maju mundur maju dan akhirnya tabrak tower oke mati ya kayak gitu ya kayak secara mainnya ya pokoknya manfaatin ambush dan manfaatin dinding sebaik mungkin karena skillnya grog itu pokoknya dia ada pasif tembok dimana kalau disambil tembok dia jadi imun dan larinya jadi super super cepet guys jadi kayak ada shield gitu lah pokoknya pasif dia tuh keren banget kalau disambil tembok kalau dimanfaatin gitu guys pokoknya masuk-masuk ambush terus kita pas spam skill 1 gue kalau main grog ini jarang banget pakai skill 2 loh sebenarnya supaya hemat mana ya kalau awal-awal tuh boros banget mana dia tuh eh Natalia ya Natalia ya Natalia ya coy ya ampun kaburnya jago banget ini lawan-lawannya pusing gue lawannya kabur jago-jago banget loh ini tuh eh gua sekarang hatin lu pulang-pulang sun pulang sun pulang sun ah gua butuh farming juga coy butuh farming juga gua ayo ini nih lomang lomang gue yang dapet gue yang dapetin buat gunung buat gunung ayolah funilah buat gua lah ya ampun ada retribution lagi coy aduh pusing nih kalau ada retribution miskin kali kita ini dan ini kok lawannya sumpah loh mainnya safe banget jago loh ini lawannya sih Aduh wuih mati juga coy wuih mati juga coy gortnya gortnya kita bunuh gortnya nih wess ya iyalah langsung mati ya guys ya jadi cara itu bener-bener karena mesti spam skill 1 terus guys kalau udah jadi rapid boots wah ini enak banget dan sebisa mungkin kalau emblemnya tuh jangan pakai emblem tank ya soalnya nggak ada larinya guys larinya pelan banget grog itu aku butuh emblem yang bisa nambahin a movement speed gitu loh kayak support atau emblem asasin sekalian ya spidermatnya bisa sakit sekalian gitu loh GG parah coy ini hero coy nggak heran makanya sekarang tuh kalau di rank mythic ini tuh selalu jadi hero yang di first pick atau hero yang di band grog ini parah coy parah banget coy kalau grog ini coy eh bantu temen kita bantu temen kita waduh dibunuh aduh 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 iya ampun nggak kena lagi astaga weh mati juga lo emang enak gue emang enak lu ah bunuh temen gua lu gua bunuh juga coy Hai ya noob emangnya lu kagak ha ini asyik tenang guys ini kita lawannya temen kita nggak kompak ya kalau kita temen kompak dan kita pakai grog ini grog bakal-bakal makin gila guys gua kagak bohong makin gila ini gabung wih gila coy di gocek guenya coy wih kalau pakai rapid boots lawan dimana aja pasti kekejar guys pasti kekejar percaya sama gua pasti kekejar lawannya dimana aja pasti kekejar mau sekenceng apa lawannya pasti kekejar sama kita guys waduh bisa mati gua lama-lama coy baik dulu baik dulu nggak ada mana-mana ada mana juga gocoy baik dulu baik dulu begitu guys pokoknya kalau ada kesempatan juga buat pakai ultinya buat tabrak musuhnya langsung aja tabrak soal Demet si grog ini enggak ada otaknya coy parah banget parah banget parah banget aduh nih dapat lawannya kebetulan yang kaburnya jago-jago ini guys ya jadi kelihatannya kurang efektif ini padahal sebenarnya gilanya minta ampun guys apalagi kalau ketemu lawannya mm wah enak bener makanan mm coy kalau pakai grog kemana coy Hah kemana lu gua incer coy lama-lama aduh-aduh ampun gua mah aduh-aduh aduh ampun aduh ampun gua aduh ampun gua coy ampun 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 lihat tuh lihat tuh nggak bakal bisa kekejar siapa aja mau ngejar kita makanya grog ini termasuk hero yang bener-bener susah banget buat dibunuh guys susah banget buat dibunuh ah ngejar gua malah mati lu coy bukannya ngekill Natalianya banyak gaya coy tukang hilang kau mau ngekill tukang batu nggak bisa lah ya si grog ini udah bawa peti mayat ini buat sih buat nguburin si Natalia ini ayo mana-mana kita bunuh lagi kita bunuh lagi dan lihat tuh kalau udah di broklas buset coy dia punya lifestyle nih kayak orang yang gila ini si grog ini mana sunnya mana sunnya mana sunnya gua tabrak lu langsung kiring spree coy sekali skill 1 sama tabrak mati semua musuhnya ya nnnn yes Oke selesai juga akhirnya game kali ini guys oleh karena itu makanya gua mau bilang ke kalian guard itu eh grog itu hero yang gila banget cuma mainnya janya sebagai tank mainnya harus sebagai fighter guys dia tuh hero yang bener-bener gila banget sebagai fighter sih sekarang gua bilang bener-bener gila batu waduh tapi kita nggak dapet MVP ya MVP nya saik lo karena dia kill sampai 17 guys gila itu orang okelah ya pokoknya kayak gitu guys jadi itemnya sih kayak gitu emblemnya juga kayak gitu makanya kalian bener-bener mesti pinter mainnya skill 1 menit miss pinter main ulti pokoknya grog bakal gila banget buat kalian pake ini bener Wah tank gila ini the matchnya nggak ada otak untuk early walaupun let game tapi light game agak kurang sih kalau udah light game agak kurang cuma kalau untuk early sampai mid game grog is the best guys grog is the best Oke thank you buat semuanya udah nonton I love you semuanya semoga kalian enjoy video kali ini Oke I love you semuanya bye bye